Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ketemu lagi dengan saya Suhardi Pada video kali ini kita akan membahas suatu tulisan saya Berdasarkan hasil penelitian saya Yang berjudul model kolaborasi sosial pendidikan karakter Di sekolah swasta di Kabupaten Bantai Model ini merupakan suatu pengembangan Dari model pendidikan karakter sebelumnya Yaitu model integrasi, model otonomi Dan model kolaborasi Namun ketiga model ini belum mengaitkan dengan aktivitas-aktivitas sosial Sehingga muncullah pemikiran, muncullah suatu hasil penelitian Yang saya berikan nama model kolaborasi sosial pendidikan karakter Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada slide berikut ini Terima kasih banyak Judul artikel saya adalah model kolaborasi sosial pendidikan karakter Di sekolah swasta kecamatan Bisepu Kabupaten Bantai Yang menjadilah terbelakang dalam artikel ini adalah Terjadi kesenjangan antara seharusnya dan kenyataannya Karena seharusnya proses penyelenggaraan pendidikan itu Untuk mencerdaskan kehidupan bansa Dan membentuk karakter anak bansa Indonesia Namun kenyataannya yang terjadi ternyata Di kalangan pelajar sekarang ini sedang mengalami degradasi moral Terjadi pemurus otak moral Mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang sangat besar Seperti banyaknya kalangan pelajar Yang melakukan mencontek pada saat ujian Melakukan tawuran antar pelajar Melakukan minuman-minuman keras Bahkan hal-hal yang melanggar hukum Seperti pembunuhan dan pemerkosaan Hal tersebut menandakan bahwa Terjadi degradasi moral yang sangat serius Dan penting untuk melakukan suatu penguatan Pendidikan karakter Untuk mengembangkan nilai-nilai karakter di sekolah Maupun di luar sekolah Guna untuk mengatasi degradasi moral yang terjadi Di jenjam pendidikan sekolah Ada pun penguatan karakter Yang harus ditanamkan Kepada siswa mulai jenjang Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas Bahkan sampai perguruan tinggi adalah Nilai utama penguatan pendidikan karakter Atau biasa disebut dengan PPK Yaitu karakter religius, karakter nasionalis, karakter mandiri, karakter goton royong, karakter integritas Ini bisa kita lihat dalam tulisan Kamala tahun 2017 Terkait dengan itu Maka penguatan nilai karakter itu harus dikuatkan melalui model pendidikan karakter yang diterapkan di setiap jenjang sekolah Mulai SD sampai perguruan tinggi Nah, model pendidikan karakter yang ada itu pada umumnya terbagi menjadi empat model berdasarkan pengembangan-pengembangan dari model sebelumnya Yang pertama adalah model pendidikan karakter otonomi Yang mengharuskan bahwa integrasi pendidikan karakter itu harus ditanamkan pada setiap mata pelajaran Sedangkan model pendidikan karakter integrasi adalah Mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada semua mata pelajaran Sedangkan model pendidikan karakter suplemen Yaitu mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada kegiatan-kegiatan di luar kegiatan pembelajaran Yang terakhir adalah model pendidikan karakter kolaborasi Yaitu memadukan antara model pertama, model kedua, dan model ketiga menjadi satu Ini bisa kita lihat pada tulisan dari Daliono tahun 2014 Terkait dengan metodologi penelitian Yang pertama adalah jenis penelitian Jenis penelitian yang saya gunakan adalah model mismethod kercurat embedded Yang pertama adalah penelitian menggunakan kualitatif Selanjutnya melakukan penelitian kuantitatif Di kecamatan Bisapuk, Kabupaten Bantaing Yang kedua adalah instrumen penelitian Sebagai instrumen penelitian dalam penelitian kualitatifnya Peneliti sebagai instrumen utama dibantu dengan pedoman observasi, pedoman wawancara, lembar dokumentasi, kamera, dan alap perkan Sedangkan angket digunakan untuk melakukan suatu pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif Yang ketiga adalah informan atau responden penelitian Dalam penelitian kualitatif menggunakan proposis sampling, penentuan informan berdasarkan kriteria Sedangkan dalam penelitian kuantitatif menggunakan simpel random sampling Dan yang keempat teknik analis data Dalam penelitian kualitatif menggunakan reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif Sedangkan untuk penelitian kuantitatifnya menggunakan verifikasi, questionnaire, tabulasi questionnaire, dan presentase questionnaire Ini digunakan pada penelitian kuantitatif Yang kelima adalah keabsahan data Untuk penelitian kualitatif, penelitian menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode Sedangkan untuk penelitian kuantitatifnya menggunakan uji riabilitas, yaitu ketepatan, dan uji kalitas atau menguji kebenaran Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mendapatkan bahwa model pendidikan karakter Yang ada di sekolah swasta, kecematan bisapuk Kabupaten Bantaeng Ada beberapa model yang diterapkan Yang pertama adalah model otonomi Yang kedua adalah model integrasi Dan yang ketiga adalah model suplemen Dan yang keempat adalah model kolaborasi Kempat model ini diterapkan dalam pendidikan karakter yang ada di sekolah swasta Di kecematan bisapuk Kabupaten Bantaeng Yang diintegrasikan dengan kegiatan kurikuler Kegiatan kokurikuler Kegiatan ekstra kurikuler Dan kegiatan non kurikuler Dimana ada sekolah yang melakukan suatu pelaksanaan pendidikan karakter dengan model otonomi Model otonomi yang dia gunakan adalah hanya mengintegrasikan Hanya mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan kurikuler Dan yang kedua mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan kurikulernya juga Dan ada juga sekolah yang ternyata menerapkan model integrasi Model integrasi yaitu mengaitkan nilai-nilai karakter Penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan kurikuler Dan di lain sisi juga mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada kegiatan kokurikuler Di samping itu Setiap sekolah yang ada di sekolah swasta di kecematan bisapuk Kabupaten Bantaeng Juga menggunakan model suplemen Yaitu mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter pada kegiatan ekstra kurikuler Dan kegiatan yang non kurikuler Dan yang terakhir ternyata ada sekolah yang menerapkan suatu model kolaborasi Pendidikan karakter di sekolah swasta kecematan bisapuk Kabupaten Bantaeng Dengan mengintegrasikan kegiatan kurikuler Kegiatan kokurikuler Kegiatan ekstra kurikuler Dan kegiatan non kurikuler Yang terintegrasi dengan penguatan nilai-nilai karakter Dan semua ini ternyata Diintegrasikan berdasarkan kearifan lokal, masyarakat, nilai-nilai sosial, kultural, lingkungan, sosial siswa Disinilah suatu kebaharuan Atau novelty dari hasil penelitian saya Bahwa ternyata sekolah swasta yang ada di kecepatan bisapuk Bukan hanya menerapkan model otonomi, integrasi, model suplemen, dan model kolaborasi Tetapi juga menerapkan yang saya namakan sebagai model kolaborasi sosial Karena berusaha untuk memadukan model pendidikan karakter Dengan kearifan lokal masyarakat, nilai-nilai sosial, kultural, dan lingkungan sosial siswa Sehingga lebih kontekstual dengan kehidupan siswa itu sendiri Sehingga kesimpulan yang saya tarik berdasarkan hasil penelitian saya Bahwa model kolaborasi sosial, penguatan pendidikan karakter di sekolah swasta Yang berbasis madrasa di kecepatan bisapuk kabupaten bantai Dilakukan dalam berbagai kegiatan pembelajaran Seperti kegiatan otonomi Yang mencakup kegiatan kurikuler dan kegiatan kokurikuler Kegiatan integrasi seperti kegiatan kurikuler dan kegiatan kokurikuler Dan kegiatan suplemen seperti kegiatan ekstra kurikuler dan non kurikuler Yang diintegrasikan dalam aktivitas proses pembelajaran di sekolah swasta Yang berbasis madrasa dikaitkan dengan kearifal lokal masyarakat Nilai-nilai sosial kultural dan lingkungan sosial siswa Inilah yang dimaksud dengan model kolaborasi sosial Nilai-nilai utama penguatan pendidikan karakter yang dikaitkan dengan model kolaborasi sosial Pendidikan karakter yang ditanamkan itu adalah Karakter religius, karakter nasionalis, karakter mandiri, karakter goton royong, dan karakter integritas Sebagai sarang untuk penelitian selanjutnya Seharusnya nanti jika ada yang mau meneliti lagi terkait dengan model kolaborasi sosial Lebih mengembangkan model kolaborasi sosial yang lebih komprehensif pada aspek masyarakat dan keluarga Itulah yang dapat saya sampaikan